Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa ditinggal sholat jumat sebuah rumah warga di Tulungagung, Jawa Timur hangus terbakar di lalap si jago merah. Bahkan petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan proses pemadaman karena lokasi kebakaran berada di gang sempit dan padat penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan diduga api berasal dari kurs rating listrik. Rumah milik Agus Suprianto di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman Tulungagung, Jawa Timur yang dalam keadaan kosong Jumat siang hangus terbakar di lalap si jago merah. Nyaris seluruh bangunan rumah dan barang-barang berharga milik Agus luluh lantah terbakar api. Menurut warga yang rumahnya tepat di belakang lokasi kebakaran, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat melihat kepulan asap dari genting kaca dan setelah diperiksa di luar rumah, ternyata rumah Agus Suprianto yang dalam kondisi kosong ditinggal salat Jumat sudah dipenuhi kobaran api. Warga ini pun langsung berteriak pinta tolong ke warga lainnya untuk memadamkan api. Menggunakan alat seadanya warga berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya sambil menunggu petugas damka, mengingat lokasi kebakaran berada di tengah pemukiman padat penduduk. Aku kan enggak tahu ya mas ya, kan jam setengah satu, saya lihat TV, kan gendeng saya kan ada yang gendeng kaca, kelihatan dari situ, terus kok pak ada bayang-bayang, terus anak saya gini, terus anak saya keluar, barang keluar kok ya, loh bu, enggak ada mas Agus, kok pak? Terus aku langsung lari keluar, lho, Masya Allah, ya Allah, terus aku juga lari-lari mas, lari-lari, terus sambil teriak-teriak sama anak saya. Kosong, kosong tadi rumahnya. Kosong, enggak ada orang. Kemana? Jumatan. Jumatan. Kan tinggal sama anaknya saja, berdua di rumah. Ibu Tauta sudah terbakar gitu ya pak? Iya, sudah. Mulai jam berapa enggak tahu, tahu-tahu saya jam setengah satu tadi. Warga sempat memadamkan Kepi, Bu? Apa? Yang dilakukan warga apa tadi? Yang? Yang dilakukan warga sempat. Lah langsung bergegas, Mas, semua warga. Langsung bergegas ya. Ada yang, eh, sambil nunggu pemadam. Sementara itu, menurut Rakyidi Kabit Damkar Satpol PP Tulungagung, selang 15 menit dari awal kebakaran 3 unit kendaraan Damkar dan 2 unit truk tangki penyuplai air, tiba di lokasi kebakaran dan langsung melakukan pemadaman api. Bahkan dalam proses pemadaman, petugas Damkar sempat mengalami kesulitan karena lokasi kebakaran berada di gang sempit. Api pun dapat dipadamkan sekitar 1 jam dan diduga api berasal dari kosleting listrik karena saat ditinggal salah Jumat, pemilik rumah mengeces handphone. Kebakarannya tadi di rumahnya Mas Agus, tepatnya alapatnya di Dusun Kerajan, RT 8, RW 3, Desa Mbulurjo, Kauman. Ada pun ini tadi karena kosleting listrik. Kronologisnya api berasal dari api tengah rumah. Jadi sehingga kejadian tadi sekitar jam 12.45 Alhamdulillah bisa teratasi pada siang hari ini. Sehingga walaupun siang-siang di musim hujan, teman-teman selalu siap 24 jam. Mengerahkan berapa PMK ini tadi? PMK kelihatannya 3 Damkar, 2 saplai. Ya, karena lokasinya begitu sehingga jaraknya agak jauh, tapi teman-teman selalu sigap hal tersebut. Tidak bisa, tidak bisa hanya di pinggir jalan yang sana. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran pihak kepolisian Resort Tulungagung masih melakukan penyelidikan. Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa dan belum diketahui jumlah kerugian yang diderita korban kebakaran. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV